Halo sobat, kembali lagi bersama saya Redo And welcome to the Redzone Yo sobat, balik lagi ya bersama Bang Redo nih sobat Di channel Redzone, Redo ya sobat ya Wah ada lama nih kita tidak upload lagi ya kan Oke sobat, jadi dalam kesempatan kali ini Bang Redo akan bermain tentang game katus nih ya sobat ya Pada pukul 3 pagi nih men Oh my god, it's so creepy men Kira-kira apa yang terjadi ya Apabila kita memainkan game katus joget ini pada jam 3 pagi ya sobat ya Oh tapi sebelum lanjut ya Bang Redo ada sedikit informasi nih untuk kalian ya Informasi penting Silahkan simak dulu ya video ini Karena Bang Redo memiliki masalah kulit terutama pada wajah Akhirnya Bang Redo direkomendasikan oleh teman Bang Redo nih sobat Untuk menggunakan skincare terbaik nih sobat Yaitu Scarlet Whitening Selain body care, Scarlet ini juga memiliki face care Yang memiliki rangkaian-rangkaian yang sesuai dengan kebutuhan kulit wajah nih sobat Yaitu wajah yang berjerawat atau wajah yang normal nih Nah karena Bang Redo memiliki wajah yang berjerawat nih Kalian bisa lihat ini kan nih Ini jerawat ini, waduh pokoknya sangat mengganggu nih kan Bang Redo akan menggunakan rangkaian Scarlet yang berguna untuk membersihkan jerawat Atau menghilangkan jerawat nih sobat Ini deh ya Ada Brightening Facial Wash Terus ada Acne Serum Lalu ada Acne Cream Day Dan Acne Cream Night ya sobat ya Bisa kalian lihat nih kan Nanti Bang Redo akan tunjukkan bagaimana cara memakainya Serta apa saja sih manfaat produk ini ya kan Oke sobat langsung aja kita mulai ya kan Pertama-tama kalian harus menggunakan yang namanya Brightening Facial Wash Yaitu untuk membersihkan wajah kalian ya kan Nah kalian cukup oleskan saja ke wajah kalian Seperti ini ya Nah Bang Redo akan langsung tunjukkan ya Seperti ini Ya bisa dibilang kayak sabun muka gitu ya Kalian bersihkan disini Seperti ini Lalu dipijik-pijik dulu sebentar ya Wah Usap secara merata Oke Kalau dirasa sudah cukup Selanjutnya kita harus membilas wajah kita Oke Bang Redo akan membilas ya Oke Kita lock ya Oke Bang Redo akan membacakan apa sih manfaat dari Facial Wash ini ya sobat ya Facial Wash bermanfaat untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah Oke selanjutnya setelah ini kering ya kan Wah tengok ini udah nampak glowing kan Baru juga masih sabunnya ya kan Oke selanjutnya kita menggunakan Yang ini Agneserum ya sobat ya Cara pemakaiannya adalah Dengan oles ke wajah kita Oke kita pencet-pencet saja gini Beberapa tetes ya Tiga atau empat tetes di kulit wajah kita nih sobat Wow Dingin sekali man Mantap ini Oke kalian tetesin aja Lalu kalian usap-usap dan kalian pijik-pijik ya sobat ya Supaya merata ya kan Keseluruh wajah kita ini Nah seperti ini kan Lalu tunggu beberapa menit ya sobat ya Supaya meresap dan merata Manfaat dari Agneserum ini adalah dapat menyembuhkan jerawat yang meradang atau beruntusan Lalu setelah beberapa menit dan dikira telah rata nih di wajah kita ya kan Udah terasa gitu kan Lalu kita menggunakan Agne Cream Day dan Agne Cream Night Yang mana Agne Cream Day digunakan pada siang hari ya sobat ya Sedangkan Agne Cream Night digunakan pada malam hari nih sobat Nah jadi setelah menggunakan produk Agneserum kita menggunakan ini sesuai waktunya ya sobat ya Karena ini siang hari Bangledo akan menggunakan Agne Cream Day Oke langsung saja kita coba ya Oke ini dia sobat ya Langsung saja kita coba Uh betapa lembutnya ini cream Wah Mungkin abis sebut Abis kalian menggunakan ini kalian akan menjadi opa-opa ya sobat ya Wah kokil juga ini kan Oke pijat terus sampai merata ya Sampai meresap ke seluruh tubuh kita ya Itu tubuh kita peluk wajah kita gitu kan Manfaat dari Agne Cream ini adalah dapat melembabkan dan menghidrasi kulit Menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah Juga dapat membantu meredakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat Produk ini juga sudah terdaftar di BPOM Oke untuk hasilnya maksimal Kalian gunakan produk dari sekarang ini secara rutin ya sobat ya Setiap hari yaitu pagi dan malam Supaya hasilnya maksimal gitu Ini aja udah mulai nampaknya hasilnya ini Wah Dan untuk pembeliannya Bang Redo akan kirimkan link di deskripsi ya sobat ya Serta kalian harus juga memfollow instagram dari Scarlet Whitening ini ya sobat ya Untuk melihat dan mendapatkan produk-produk ori dari Scarlet Whitening Oke ya Jangan salah produk ya Jangan juga dapat yang kawin gitu kan Harusnya ori itu Scarlet Whitening Oke sobat kita udah memasuki gamenya ya sobat ya Game Sakura School Simulator Jadi di game ini kita akan menyumpai Sebuah patung raksasa kaktus joget ya sobat ya Pada pukul 3 pagi men Kira-kira apa yang terjadi ya kan Apakah Pokoknya kalian tengok aja ya Hal creepy apa yang terjadi ya sobat ya Oke disini Nama karakternya adalah si Yuta bersama si Mio ya sobat ya Oke kita coba pakai sepeda ini ya Oke Mio ayo Mio Kita langsung ke tempat Kartus raksasa ya Kartus joget raksasa Pakai sepeda itu bagus Oke kita akan langsung saja ke sana sobat Ini lumayan jauh nih Oh kita lewat sini Lewat sini Mio Ini perjalanannya lumayan jauh ya Kita pakai sepeda saja ya sobat ya Ayo Mio cepat Mio Oke hujan-hujan Malam dan gelap ya sobat ya Mana kita juga bermain pada pukul 3 pagi nih men Oh my god Kira-kira apa yang terjadi ya Oke Cepat 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 Mio Cepat Mio Aduh ini so creepy nih men Oh my god Ini sepertinya akan lebih seram dan mengerikan ini sobat Oh my god Ayo Mio cepat Mio Oke kita harus cepat bergegas sini sobat Ketempat kartus joget ya Wih teman tuh Kalian ada lihat Ada lihat Itu adalah sosok bayangan dari patung kartus joget raksasa ya sobat ya Oke dari sini saja sudah kelihatan ya Oh my god Dari sini saja sudah kelihatan ya sobat ya Oke kita ke sana terus Wah walaupun gelapnya remang-remang ya Tidak begitu jelas ya Ayo cepat Mio Wah lambat sekali tuh si Mio pake sepeda Ayo cepat Mio cepat cepat Nah itu dia sobat ya Kartus joget man Oh my god Ayo cepat 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 Aduh ini tanjakan ini membuat si Yuta pake sepeda agak lambat ya Wah itu ada bacaan jangan masuk ya kayaknya ya Tengok tuh ada bacaan jangan masuk Oh my god Ayo cepat cepat Wah mana ini Wah lambat sekali dia Kenapa ini Kenapa ini Astaga Tengok nih sobat Belum juga kita mendekati katus joget sudah terjadi hal creepy Sama karakter si Mio ya sobat ya Tiba-tiba dia cepat dari belakang dan kayak gini nih Oke geng ada yang gak ber sini Kita-kita keluar dari sepeda ya Oh my god kita tukar ini karakternya si Mio nih Oke Oke kita udah pake karakter si Mio ya Eh kamu jangan pake sepeda weh Astaga Oke oke kita tukar lagi nih Ayo cepat Oke Wih kenapa kamu malah melayang ini Astaga Oke kamu saya gendong aja ya Kamu saya gendong aja kita lewat sini Nah Disini deh sobatnya onid ya Kalian lihat itu Oh my god Kaktus jogetnya dipenuhi dengan duri-duri Apakah kaktus joget ini hidup? Oh my god Apakah kaktus joget ini hidup? Halo kaktus joget Halo kaktus joget Halo Halo kaktus joget Halo halo Oke ternyata hanya patung besar raksasa kaktus joget ini ya Sobatnya oh my god So creepy men Ini mengerikan sekali sih Oh my god Ternyata belum ada terjadi sesuatu ya sobat ya Oke kita lanjut lagi periksa kaktus besar ini ya Oh my god Besar sekali kaktus jogetnya cuy Oh my god Tiba-tiba muncul mainan kaktus joget men Oh my god Dia berbicara Astaga oke kita matikan ya Oh Ini kaktus joget ini Memang Bang Redo punya mainan ini Tapi Bang Redo nolak di kamar guys Tapi tiba-tiba dia muncul di hadapan Bang Redo disini nih Tadi nih Oh my god Kenapa kamu muncul di hadapanku kaktus joget Kenapa kamu memainkanku pada pukul 3 pagi Oh my god cuy Kenapa kamu memainkanku pada pukul 3 pagi Oh Oh selamat menikmati